Dunia otomotif di Kabupaten Kota Waringin Timur akan kembali diramaikan dengan digelarnya berbagai event hingga di penghujung tahun 2019. Event yang nantinya akan digelar tersebut yakni Jelajah Alam Jempaga, Rotres, dan Gas Track. Menjelang digelarnya event otomotif tersebut, Koordinator Wilayah Ikatan Motor Indonesia Kota Waringin Timur menggelar Konferensi Pers yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur serta Dandim 10-15 Sampit. Dari Purwanto mengatakan tiga kegiatan otomotif yang akan dilaksanakan adalah Jelajah Alam Jempaga yang merupakan kegiatan trail adventure yang digelar tanggal 19 Oktober dengan target peserta sebanyak 300 orang. Sedangkan untuk Bupati Cup Open Race Motor Freaks akan digelar selama dua hari dari tanggal 2 dan 3 November di Taman Kota Sampit dan akan dilombakan 15 kelas dalam ajang balap motor tersebut. Dan yang terakhir adalah Gas Track Exhibition tanggal 8 Desember yang akan datang. Event ini merupakan uji coba sirkuit baru milik salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Cempaga Hulu. Deddy menambahkan rencananya event-event yang ada akan menjadi event tahunan IMI Kota Waringin Timur. Dalam meramaikan dunia otomotif dan tentunya memberikan wadah untuk pencinta balap motor untuk menyalurkan hobi dan berprestasi. Tiga event yang bisa kita laksanakan, salah satunya pelajar alam Cempaga berkerjasama dengan pihak manitia dalam rangka memperinyatai waktu tahun IMI yang ke-74. Kemudian untuk event berikutnya, misalnya tanggal 2 dan tanggal 3 November kita melaksanakan event balap motor Bupati Open Race atau dengan istilah sekarang Lotres. Itu lokasinya rencana memang sementara ini di Taman Kota. Kemudian untuk yang terakhir, event kami adalah Gas Track. Sejauh ini, antusias pecinta otomotif di Kepupaten Kota Waringin Timur maupun luar daerah cukup besar dalam menyambut event yang akan digelar tersebut. Untuk trail adventure saja, jumlah peserta yang mendaftar sudah hampir mencapai target. Begitu pula untuk kegiatan Rotres dan Gas Track, telah ada beberapa klub yang menyatakan siap untuk berlaga. Mas Hud Badarudin dan Tapan Setiawan melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.